Persebaya kalah dan supporter ngamuk, Aji Santoso siap tanggung jawab. Persebaya Surabaya gagal menorehkan kemenangan di kandang sendiri saat bertanding melawan Rans FC dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Glora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, pada Kamis tanggal 15 September 2022. Laga berakhir dengan kekalahan Persebaya 1-2 usai Rans Komebek Gemilang. Mendapati kenyataan pahit itu, pelatih Persebaya, Aji Santoso, mengaku siap bertanggung jawab. Saya sebagai pelatih tetap akan bertanggung jawab terkait kekalahan ini. Apapun evaluasi dari mana jemen akan saya terima, kata Aji Santoso dalam keterangannya kepada wartawan usai pertandingan. Persebaya Surabaya kalah dari Rans FC dengan skor 1-2. Gara-gara itu, supporter Persebaya, Bonek, melampiaskan kekecewaannya dengan merusak sejumlah fasilitas stadion. Para Bonek menjebol pagar pembatas lalu masuk ke dalam lapangan. Beberapa fasilitas yang mereka rusak, diantaranya, papan iklan atau sponsor di pinggir lapangan dan bangku pemain. Merespons amukan pecinta Persebaya itu, Aji mengaku bahwa kekalahan timnya merupakan murni kesalahan dirinya. Dia akan mempertanggung jawabkan itu di mata manajemen dan Bonek. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso melontarkan kritik pedas kepada penyerangnya, Junior Juninho Silva, selepas mereka kalah 1-2 melawan Rans Nusantara FC dalam lanjutan Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Kamis. Kritik itu secara spesifik diarahkan Aji kepada Juninho lantaran penyerang asal Brazil itu membuang satu peluang emas untuk memperbesar keunggulan 1-0 yang sempat dimiliki Persebaya atas Rans. Saya sudah sampaikan ke Junior, kamu mau bola seperti apa lagi? Berdiri bebas 1 meter di depan gawang masih gagal cetak gol, kata Aji dalam jumpa Perse selepas pertandingan seperti dikutip dari antara. Peluang yang dimaksud Aji terjadi pada menit ke-57 ketika Persebaya sudah unggul 1-0 berkat gol So Yamamoto. Menerima umpan dari Yamamoto tepat di muka gawang Rans yang dikawal Wawan Hendrawan, Juninho tampak kurang tenang mengendalikan bola dan malah kehilangan keseimbangan sehingga si kulit bundar bergulir menjauh. Akibatnya Wawan berkesempatan untuk merebut bola dan peluang Persebaya menambah keunggulan musnah begitu saja. Padahal kalau itu berbuah gol maka permainannya akan berbeda dan anak-anak tampil semakin percaya diri, ucap Aji, yang juga legenda Persebaya tersebut. Kegagalan Juninho harus dibayar mahal sebab Rans kemudian mencetak dua gol balasan yang seluruhnya disumbangkan oleh Edo Febrian Shah untuk membalikkan keadaan dan membawa pulang tiga poin penuh. Tak hanya mengkritik Juninho, Aji juga menyeroti penampilan barisan pertahanannya yang ia sebut rapuh dalam meredam gempuran para pemain Rans. Lini belakang Persebaya memang sudah mendapat ujian sebelum pertandingan bergulir lantaran Rizky Rido absen akibat sanksi larangan bermain dan Leo Lelis harus menepi karena mengalami cedera. Terima kasih telah menonton!